Ayo kita nyalakan Hai ada berhasil teman-teman ya Hai hajur pasirnya Tadah Hai ini seperti ini tampilannya ini sudah Hai untuk hari ini ada tetangga datangin ngasih monitor band hill build up ya gejalanya katanya cuman putih aja layar putih atau blank putih Ayo kita coba cek dulu ya Hai seperti ini cuman blank putih tidak ada gambar sama sekali seharusnya kalau monitor itu hidup disini udah mulai tampak logo dari producenya harusnya pdq muncul disini eh biasanya kerusukan seperti ini Hai ada tegangan yang menuju tikon atau power supply nya ada yang bermasalah biasanya jadi eh tikonnya tidak bekerja dengan maksimal eh seperti apa nanti ya perbaikannya kita akan coba bongkar dulu oke dulu seperti kondisinya eh masih bagus ya ini lem lem ammoniumnya masih rapat jadi belum pernah dibongkar masih rapat semua Hai ini untuk lewanya kemudian-lewanya di bagian yang ada tulisan downloadnya adalah tiket icon nya kita akan buka nih ya kita akan cek tegangan pada pembersiapnya muncul ke tikon seperti ini kondisinya kita bersihkan dulu ya kotor kita coba bersihkan dulu kabel ketikonnya pendek banget ya kita lepas agak kesusahan kita akan lakukan tes tegangan ini unit sudah saya colokkan posisi standby kita akan cek pada posisi on ya kita pecat power nya lampunya hijau kita cek di sini harusnya ini keluar eh 5 volt tapi ini cuman 3,4 volt di tegangan tidak normal nih dari PSU nya kita coba sekali lagi kita matikan kita on kan oke lampu hijau kita cek lagi 3,3 yang seharusnya adalah 5 volt untuk tegangan menuju ke tikon kalau kita akan cek PSU nya ya harusnya 5 volt kurang dari 5 volt coba kita cek PSU nya kita bungka dulu oke setelah kita copot PSU nya kita akan coba cek fisiknya ya ini kotor kita bersihkan lagi kita akan coba dengan kaset mata ya kita cek komponen mungkin ada yang kembung atau berbakar loh ini nih 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 ada satu nih Eko Eko yang kembung ya fokuskan dulu juga ya Eko nya hamil ini coy mungkin ini penyebab tegangan lima volt yang ketik on eh drop atau berkurang kita akan coba ganti di dulu ya mudah-mudahan cuman ini aja Oke oke kita akan ganti ini adalah elko ya ukurannya ukuran 1000 mikro 16 volt kita akan coba-coba dulu dan coba ganti ke bawah hamilnya kita cek pakai SR nih Oke kita coba dulu kan kalau kita akan lepas kapas terhadap ya yang elko serat seribu volt 16 1000 mikro 16 volt kita lihat hai hai selamat menikmati ini adalah yang kembung selesai fisiknya sudah kembung nilainya 1.16V coba kita akan cek dengan ESR apakah masih normal atau terbaca normal atau sudah burun nilai cuman terbaca terbaca coba kita lihat 550 micro ini nilainya sudah turun 550 micro nilainya sudah turun kita akan coba ganti kita lepas kita cek penggantinya ini adalah logo cabutan ya dengan nilai yang sama tapi voltasenya agak tinggi yaitu 25V kita coba ini terukur 960 micro jadi sudah mendekati 1000 micro ya masih normal kita akan coba pasang di PSM 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 selamat menikmati selanjutnya kita akan tes lagi ya tegangan yang keluar dari titik poin tadi ini kita cek terukur normal ya udah normal kita akan coba pasar sebentar kepada tempatnya kita akan menyalakan monitornya Oke kita akan coba tes ya tak colokkan dulu cara ikan ini posisi standby kita nyalakan ternyata udah nyala ya mas ya teman-teman di signalnya belum saya kasih udah masih wolos kita akan coba kasih signal menggunakan STB Oke ini kabel input dari STB sudah melalui kabel juga sudah saya masak kita akan coba nyalakan ya kita 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 nyalakan dan berhasil teman-teman ya coba sejak tada ini seperti ini tampilannya ini sudah nyala itu karena kan blank putih tadi karena ada elko yang kembung ya dan nilainya berkurang jadi untuk suplai ketiknya tidak bisa maksimal kemudian lagi saya duga oke berhasil teman-teman karena 1 elko yang kembung jadi blank putih oke cukup sekian ya teman-teman ya tutorial cara mengatasi layar monitor komputer blank putih oke terima kasih jumpa lagi teman-teman oke dadah padam sampai jumpa lagi sampai jumpa semua